Intro 2019 ini mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi sekecil apapun Andil Anda semua Soal pagi pengisian dan pengisian kami di Apa Kabar Indonesia Pagi Hari ini kita menghadirkan tema utama Terkait dengan agenda akbar reuni 212 Yang berlangsung di Monas, Jakarta Pusat Gambar yang Anda saksikan di layar kaca Sebelah kiri Anda adalah situasi terkini Di seputaran Patung Kuda atau Jalan Medan Merdeka Barat Ini tampak sejumlah orang Beratributkan bendera Lalu juga ikat kepala Untuk bergerak menuju ke silang Monas Tempat di mana panggung utama Berlangsungnya reuni akbar 212 Sedangkan yang di sebelah kanan kita Ini adalah lokasi utama Oke dan informasinya Fia Ini sebagian orang yang sudah tiba Di wilayah Monas ini Dari berbagai daerah Tidak hanya dari daerah Jakarta Tapi juga dari luar daerah Jakarta Dan informasinya juga Kalau kita melihat nih agenda yang dirilis Ini kan menyebutkan rangkaian acara Pada reuni akbar 212 hari ini Yang digelar di silang Monas Jakarta Ini sudah dimulai Sejak pukul 3 pagi Atau 3.00 waktu Indonesia Barat Dan dimulai dengan sholat subuh Dan juga sholat tahajud Kita melihat di gambar sebelah kanan Saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya Anies Baswedan sudah berada di panggung Kalau yang beredar di whatsapp-whatsapp grup Tabarnya jam 8 baru akan menyatakan pidato Tapi seperti sudah ada pidato dari Anies Baswedan Kita dengarkan dengan seksama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Hidayat Nurwahid Yang saya hormati Ketua Persaudaraan Alumni 212 Ustadz Selamat Ma'arif Yang saya hormati Ketua GNPF Ustadz Yusuf Marta Ketua Umum Front Pembela Islam K.H.J. Ahmad Sobri Lubis Para habaib Para alim ulama Yang hari ini Begitu banyak berkumpul Yang tanpa mengurangi rasa hormat Tidak bisa disebut semua Satu persatu Juga yang saya hormati Ketua Panitia Ustadz Awid Masyuri Dan Yang saya hormati Yang kami semua sambut Dengan tangan terbuka Dan perasaan bahagia Para peserta Reuni Akbar 212 Alhamdulillah Kita mulai dengan bersyukur At Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pagi hari ini Dalam suasana Yang begitu teduh Tenang Aman Damai Maulid Akbar Berlangsung di Monas Dalam keadaan yang insya Allah Penuh keberkahan dari Allah Kami bersyukur Alhamdulillah Untuk kesekian kalinya Tepatnya Tepatnya Ini yang keempat kalinya Monas menjadi tempat Dimana semua berkumpul Di lapangan yang besar ini Dikirimkan pesan Bahwa jumlah bisa banyak Ratusan ribu berkumpul Dari seluruh penjuru Ketika sampai di tempat ini Pesan yang dikirimkan adalah Semua hadir Mengirimkan pesan Damai Aman Dan meneduhkan bagi semua Seperti tahun-tahun sebelumnya Ratusan ribu yang datang Banyak yang khawatir Insya Allah Hari ini Ketika semua berkumpul Maka Yang dikirimkan adalah juga Pesan yang sama Hari ini Semua berjalan Dengan tenang dan damai Jutaan jumlahnya ya Jutaan tuh katanya Surah sekalian yang saya hormati Saya ingin menyampaikan Dalam kesempatan ini Pesan singkat saja Bahwa Republik Indonesia Bangsa Indonesia Sering dipuji Karena keberagamannya Bangsa Indonesia Sering menarik perhatian Dan sering kita sampaikan Karena keberagamannya Saya ingin sampaikan Dalam kesempatan ini Sesungguhnya Yang unik dari bangsa Indonesia Bukan hanya soal keberagaman Banyak bangsa-bangsa lain Yang tidak kalah beragam dengan Indonesia Lihat India Lihat Tiongkok Kita ajakkan bali Pemirsa pagi ini Untuk bergabung dengan Kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat Atau tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat Ini kamar Ratik Suma Reporter kita sudah berada di lapangan Untuk menyampaikan informasi Seputar kegiatan Yang berada di sekitar Patung Kuda Ya Ratih Ini rekan kita Ratih sudah bersiap-siap Untuk mengabarkan informasi Ratih sudah bisa mendengar suara kami Ratih Ratih bisa mendengar suara kami Assalamualaikum Rifi dan juga Vita Kalau Anda bisa melihat Saat ini saya sedang berada Di wilayah Patung Kuda Jakarta Dimana ini menjadi Salah satu titik Tempat berkumpulnya Para peserta Maulid Akbar Dan juga Reuni Mujahid 212 Kita tahu memang Tempat ini tidak diselenggarakan Di sini Namun di lapangan Monas Jakarta Yang jaraknya tidak jauh Dari wilayah Saat ini saya mengabarkan Saya sedikit gambarkan Ini sudah banyak sekali Masa yang berbondong-bondong Memasuki wilayah Patung Kuda Jakarta Yang akan menuju Ke wilayah lapangan Monas Tidak hanya dari Masa dari Jakarta Bogor Depok, Tangkerang, Panten Tetapi banyak sekali Masa yang ternyata Datang dari berbagai kota Di Indonesia Kita gambarkan Ini kondisi terkini Aktivitas dari Lalu Lintas Tidak ada penutupan jalan Sama sekali Baik dari Arah Bank Indonesia Menuju ke Tanah Abang Ataupun dari Wilayah Medan Merdeka Barat Medan Merdeka Utara Bahkan dari Arah Harmoni Ke arah Sarina Pun tidak ada penutupan jalan Aktivitas Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Bahkan bus Transjakarta pun Masih bisa beraktivitas secara normal Namun kondisinya Beberapa ruas jalan Seperti Medan Merdeka Utara Kemudian Medan Merdeka Barat Ada beberapa ruas jalan Yang digunakan Untuk kantong-kantong parkir Sehingga terlihat Nampaknya agak sedikit Lebih padat Dan juga kalau kita melihat Terutur-terutur Dari jalur Transjakarta ini Tidak ada yang berubah Rivida juga Vita Namun nampaknya Lebih kosong Mungkin masyarakat Ada yang agak enggan Memasuki kawasan ini Karena memang ini kawasan menjadi salah satu titik Ataupun sentral dari Berkumpulnya peserta Reuni Mujahid 212 Saat ini Kalau sedikit Saya informasikan Mengenai pengamanan Kabarnya ada 9.023 personel Tim gabungan TNI Polri Yang saat ini akan menjaga Wilayah Yang dimana Banyak peserta yang berkumpul Ini ada di tujuh titik Dan dari pihak kepolisian sendiri Saya juga menyatakan Tidak ada Petugas yang menggunakan Senjata tajam Ataupun senjata api Ini pengamanan Dilakukan secara Humanis Sehingga memang Masyarakat pun dapat Melakukan aktivitas Dari Reuni Mujahid 212 ini Dengan secara aman Dan juga Kondusif Selain itu juga Kalau untuk berbicara Mengenai kantong parkir Mungkin banyak masyarakat Ataupun peserta Yang juga masih Memasuki wilayah ini Ada beberapa kantong parkir Yang disediakan Seperti di Ierti Kemudian di gedung KKP Gedung Kaleri Nasional Masjid Istiqlal Lapangan Banteng Gambir Parkir di jalur kiri Sepanjang jalan Meruya Selatan Serta satu jalur Di jalan Budi Kemuliaan Gambaran ini Masih akan terus terjadi Seperti ini Nampaknya pemirsa Karena dari tadi saya Pukul 6 Sampai atau tiba Di lokasi ini Sampai dengan saat ini Nampaknya masyarakat Terus memasuki Wilayah Lapangan Monas Jakarta Ataupun GEDU Ataupun Patung Kuda Jakarta Dan Kalau agenda hari ini Nanti mungkin akan Lebih dalam Diinformasikan oleh Bayu Tapi sedikit Yang kita gambarkan Nanti saya akan Ajak pemirsa Untuk berbincang Dengan para peserta Dan juga Posko-posko yang dihadirkan Baik posko kesehatan Maupun posko makanan Di wilayah Patung Kuda Tapi saya akan kembalikan dulu Kepada Gina Vita Dan juga Arif Adili Studio Ratih Kalau misalnya Anda bisa mendengar Suara saya Sedikit saja Anda bisa gak menggambarkan Atau membawa sedikit Kamera Anda Untuk Beralih Angle Begitu ya Ke jalur Yang mengarah ke balai kota Kita ingin melihat juga Bagaimana Situasi yang berada Di sudut lain Dari tempat Anda berada Yang mengarah ke balai kota Misalkan Anda membawa Kameramen Anda ke arah sana Baik Rivi Sedikit yang saya tangkap Anda ingin mengetahui Bagaimana kondisi terkini Jalur yang mengarah ke balai kota Dan kameramen saya Akan mengarahkan kameranya Untuk menggambarkan Bagaimana kondisi terkini Di jalur yang mengarah ke balai kota Ya kita akan ke sebelah kiri Ke arah jalur yang mengarah ke balai kota Kameramen saya Junaidi akan mengarahkan Kondisi terkini Ke arah balai kota Seperti permintaan Arief Padil Nah ini kalau Kamera yang saat ini sedang menangkap Ini adalah kondisi Dimana Bank Indonesia Mengarah ke tanah bank Aktivitas masih sangat normal ya Walaupun agak sedikit Ada kepadatan disini Kemudian kita bergerak sedikit Ke sebelah kiri Ini arah ke Bundaran HI Rivi Arah ke Bundaran HI Ini nampak cukup padat Terlihat banyak kendaraan parkir Trans Jakarta juga nampaknya Agak berjalan lebih slow Dibandingkan biasanya Kita bergeser sedikit Kameramen ini akan menggambarkan Bagaimana jalur Ke arah balai kota Tadi ini juga yang saya lewati Pagi hari tadi Rivi Jalur ini Agak lebih Tidak begitu padat Karena hanya ada satu Atau dua ruas jalan Yang digunakan Untuk menjadi kantong-kantong parkir Ini banyak sekali Yang dapat Kita informasikan Pada pagi hari ini Arief Hadil Namun Nampaknya saya akan Kembalikan ke Anda dulu Nanti saya akan Coba berbincang Dengan para peserta Saya akan coba melihat Bagaimana posko kesehatan Dan juga posko makanan Di wilayah ini Tapi saya kembalikan Kepada Anda dulu di studio Baik Terima kasih Kamerati Kusuman Nanti kita akan update kembali Bagaimana situasi terkini Di sekitaran Patung Kuda Yang menjadi lokasi Dari Reuni Akbar 212 Sudah ada rekan kami di sana Bayu Andrianto Bayu Bisa diceritakan Bagaimana kondisi terkini di sana Dan saya ingin tanya satu hal Tadi kan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sudah memberikan sambutan Apa hal yang menarik Yang bisa Anda tangkap? Oke Vita Rifi Sebelum saya memberikan Informasi kepada Anda Dan juga pemirsa Mengenai apa saja Inti dari sambutan Yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Saat ini Saya ingin menginformasikan Bahwa Tengah diperdengarkan Sambutan dari Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab Yang mungkin direkam Beberapa waktu lalu Nah Dalam video Dalam audio Atau dalam suara rekamannya ini HRS menyebutkan Bahwa Menyampaikan salam Kepada para seluruh peserta Reuni 212 Langsung dari Mekah Arab Saudi Nah Sebelum itu Juga HRS Sempat menyampaikan Ucapan terima kasih Pada seluruh elemen Panitia yang sudah Ikut Bekerjasama Berpartisipasi Berkontribusi Demi terselanggarannya Reuni 212 ini Nah Itu menjadi salah satu hal Yang disampaikan Lain Lain halnya juga Ketika HRS menyampaikan Dalam sambutannya lagi Yang saya masih dengarkan Saat ini adalah Mengenai Status pencekalan Habib Rizik Syihab Kembali menceritakan Bahwa dirinya Masih dalam status Dicekal Di Arab Saudi Dan ini Saat ini Memang masih Tengah diperdengarkan Sambutan yang disampaikan Oleh HRS Nah isu pencekalan Kita sama-sama tahu Dalam beberapa waktu lalu Hal tersebut Dimuat Habib Rizik Syihab Di akun Youtube Ada berbagai versi Dari hal tersebut Tapi yang disampaikan Oleh HRS Adalah mengenai Pencekalan Atau dirinya Yang masih Bersatus Dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi Itu Sedikit sambutan Yang baru saya dengarkan Dari Dari Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab Nah sebelumnya Memang ada Sambutan juga Yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Anies sebenarnya Hanya memberikan Sambutan sekitar 5-10 menit Tidak terlalu lama Rifi dan juga Vina Gita Vina Karena Masih ditunggu Dengan agenda-agenda Yang lainnya Nah dalam Sambutannya tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Juga menekankan Mengenai persatuan Indonesia Ia mencontohkan Mengenai Kebinekaan Yang ada di Republik Indonesia Kebinekaan Keberagaman yang ada di Republik Indonesia Ini berbeda dengan beberapa Kondisi yang ada di negara-negara lain Itu adalah berkah bagi Indonesia Tapi Yang melekatkan Kebinekaan Kebersatuan Dan Keragaman yang ada di Indonesia Adalah persatuan Indonesia Nah itu yang disampaikan Dan persatuan Indonesia ini Harus dan bisa terwujud Bila ada Keadilan Itu tadi yang disampaikan oleh Anies Baswedan Saya sekali lagi menyebutkan Tidak terlalu lama Hanya 5-10 menit Dan ini Ketika saya sedang melaporkan Secara langsung Pada pemirsa di rumah Bahwa mungkin ini adalah Akhir-akhir sesi Dari Reuni 212 Meskipun tadi saya melihat Masih ada beberapa Peserta yang mencoba Masuk ke arah Monas Untuk mengikuti acara Reuni 212 Nah Di depan juga tadi Sudah ada Beberapa sambutan Juga dari Panitia Yang menarik adalah Meskipun Beragenda Maulid Nabi Tapi tetap ada Dua isu utama Tadi yang disampaikan oleh Panitia adalah Soal kepulangan HRS Dan juga mengenai Kasus Dugaan penistahan agama Yang dilakukan oleh Sukmawati Sukarno Putri Itu dia Tadi juga Sempat disampaikan oleh Ketua Panitia Nah Ini sudah Mungkin sudah memasuki Sesi akhir Di Reuni 212 Nanti bila ada Perkembangan terbaru Saya akan kembali Melaporkan untuk Review dan juga Gina Vita Dan juga Pemirsa Semoga penjelasan saya ini Ya Bayu Bisa Jika Anda masih bisa Mendengar saya Artinya Agenda selanjutnya apa Kalau kita sudah mendengarkan Apa namanya Pidato dari Habib Rizik Sihab Agenda berikutnya apa Benarkah katanya ada Abdullah Gip Nastiar Atau Agim Yang juga akan menyampaikan Tauhsiyahnya Oke Kalau bicara soal Agenda selanjutnya V Melihat dari Rundown yang disampaikan oleh Panitia Setelah sambutan yang dilakukan Atau sambutan yang diberikan oleh Ketua Panitia Kemudian GNPF Ulama FPI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Disana hanya tercantum Bahwa doa penutup Kemudian setelah doa penutup Acara kemudian dibubarkan Tapi ini juga tidak menutup Kemungkinan Masih ada perubahan-perubahan Dalam susunan acara Karena saat ini Masa yang datang Juga masih membeludak Masih datang dari berbagai penjuru Meskipun Bila dibandingkan tahun lalu Memang jumlahnya Tidak terlalu besar Dibandingkan tahun lalu Terima kasih Bayu Andrianto Nanti kita akan update kembali ya Situasi terkini Di daerah Monas Menjadi pusat Reoni Akbar 212 Ya kita bergabung lagi Dengan lokasi Monas Jakarta Pusat Kamar Rati Kusuma Sudah siap dengan informasi Terbaru dari sana Rati Rivi dan juga Vita Kembali lagi bersama saya Ini tadi saya Sempat keliling ke Dalam Monas Ternyata Kalau Anda masuk Dari pintu masuk Barat Daya Atau pintu masuk Matuk Buda Ternyata itu ada satu deret Sebelah pos polisi Itu ada Posko logistik Dan juga Posko kesehatan Ada posko Bang Jafar Ada posko Mama Militan Ada posko Kebab gratis Ada posko Gerak Bareng Banyak sekali poskonya Ini mereka Membagi-bagikan Makanan Cemilan Kebab Nasi kebuli Tapi gak ada bagi-bagi Buang buat ongkos pulang Cukup makanan Dan juga minuman aja Nah ini Di pintu keluar Dan juga pintu masuk Saya melihat Ada salah satu Atau Satu posko Yang membagikan Ini jeruk Ini jeruk gratis nih Dan juga Aku Ini mungkin Makanannya sudah banyak Habis Dan juga Vita Karena mereka sudah Memasak ini Dari pukul 1 pagi Sampai dengan Pukul 6 Sudah mulai Dibagikan kepada Para peserta Reuni Mujahid 212 Saya mau ngobrol Sama salah satu Assalamualaikum Selamat pagi Saya coba ke Bapak siapa Pak Musa Pak Musa Ini posko Dari mana Posko dari Ormas Bang Jafar Kebangkitan Jawara Dan Pengacara Oke Tadi Masak mulai jam berapa Diceritain ke pemirsa Terus berapa banyak Yang dibagi-bagain Kepada peserta Alhamdulillah Posko Kami buka Mulai dari Hari Minggu kemarin Pukul 11.00 Kami berkomitmen Melayani Umat dan ulama Hari ini Kami membuka 6 posko 2 posko logistik 2 posko kesehatan Dan 2 posko 1 posko pijat tulanetra Dan 1 posko Jemari manisku Apa tuh Jemari manisku itu apa Jemari manisku itu Ada 1 sentuhan jemari Yang pijat tradisional Yang bisa meringankan Refleksi Para jemaah Bukan jemari aja Saya juga manis pak Siap Pak Musa Pak Musa Ini Ini kan tadi Mulai dari jam 11 malam Sudah disini Kami mulai Dari jam 11 siang Hari Minggu Kami sudah disini Berapa banyak porsi yang dibagiin Masa akhirnya Dari jam berapa Alhamdulillah Karena berkomitmen Melayani umat Kami mulai keretangan Logistik Mulai dari Makanan padan Yang sudah kami beli Sudah dikemas langsung Dari rumah ke padan Terus juga Ada dari Sumbangan-sumbangan yang lain Termasuk persiapan Para Anggota dari Ormas Kebangkitan Jawaran dan Pengacara Dari 5 wilayah Yang ada di DKI Jakarta Oke terakhir mungkin Harapan dari Bang Jafar Dari posku Bang Jafar Apa sih dengan Mungkin para peserta Harapan kami Dari Ormas Kebangkitan Jawaran dan Pengacara Bahwa hari ini Hari ini adalah Hari Kebangkitan Umat Tetap disiplin Kita menjaga Kekompakan Demi negara Kesatuan Republik Indonesia Demi negara Yang berdaulat Adil dan makmur Tetap semangat ya Oke Tadi itu juga Bang Jafar Semangat Ini masih semangat loh Belum jam 8 Tapi mereka masih semangat Sejak kemarin Sudah mempersiapkan makanan Dan juga Sejak subuh tadi Sudah membagikan makanan Kepada para peserta Tapi nanti juga Saya akan ajak Untuk ngobrol-ngobrol Sama para peserta Reuni Mujahid 212 Tapi saya kembalikan dulu Kepada Vita dan juga Rivi di studio Ya Ada juga rekan Bayu Andrianto Di kawasan Monas Jakarta ya Bayu Ya Rivi Dan Vita Tadi Di awal Saya sudah memberikan informasi Apa yang terjadi saat ini Nah Kalau tadi Sedang diperdengarkan Sambutan dari Mambesar FPI Habib Rizik Siap Saat ini Tengah diperdengarkan Atau dibacakan Puisi Yang dibacakan langsung Oleh Neno Warisman Nah ini juga Menjadi salah satu agenda Yang direncanakan oleh Pihak Panitia Nah memang Sekitar Jam Kurang lebih Jam 8 ini Atau mungkin menjelang Setengah 9 Menjadi puncak acaranya Karena setelah Pembacaan puisi Dari Neno Warisman Ini rupanya masih ada Beberapa tausnya Yang akan disampaikan oleh Sejumlah ulama Tapi sebelumnya Setelah Diperdengarkannya Sambutan dari Imam Besar FPI Habib Rizik Siap Ada beberapa Dari perwakilan ulama Menghighlight Mengenai penodaan agama Nah acara ini memang dibungkus Memperingati Mulit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi seperti yang saya Sampaikan tadi Ada dua hal Yang dihighlight Yang mengenai Statusnya HRS sendiri Kemudian Ada juga Mengenai Mengenai Penodaan agama Karena itu Tercermin dari Spanduk yang dipasang Di sini sebenarnya Saya tidak tahu Anda bisa melihat Atau tidak Tapi dari Dari Point of view saya Dari sudut pandang saya Saya melihat Mengenai Pentingan pengasingan politik Imam Besar HRS Kemudian penjarakan Semua penista agama Itu yang dihighlight Di panggung Kemudian ada Seif Gaza Dan juga Palestina Itu yang dihighlight Setidaknya ada tiga hal Itu yang dihighlight Oleh Panitia di sini Tadi juga ada Beberapa Perwakilan Dari Perwakilan Dari ulama Salah satunya Ada ulama dari Papua Kemudian juga Panitia menghadirkan Salah satu Mu'alaf Asal Kanada Ishak Kalau saya tidak salah Menyebutkan Karena tidak terlalu jelas Terdengar Itu yang dihadirkan Di depan Hingga saat ini Masih ada Haikal Hasan Jurubicara PA212 Yang menjadi MC Di acara ini Yang memberikan Keterangan Kepada Kepada para Para peserta Saat ini Ini juga tadi ada Himbauan Karena tadi Sempat saya melihat Ada beberapa Panitia yang Menyebutkan Kenapa jadi satu tempat Antara lelaki dan juga Perempuan Akhirnya Ini sedang Di announce Sedang disounding Oleh panitia Untuk memisahkan Mereka kaum perempuan Dan juga kaum Laki-laki Nah Rivi Sedikit dulu Itu laporan saya Dari Kawasan Monas Jadi mungkin Kemungkinan sih Mungkin memang Seperti jadwal awal Wajam sembilan Nanti akan Segera usai Setelah mendengarkan Tau sia dari beberapa Ulama lagi Rivi Rita Baik terima kasih Bayu Andrianto Melaporkan langsung Dari kawasan Monas